Jumpa lagi di channel youtube kami Pada video kali ini Saya akan memperlihatkan kepada Para sahabat pencinta Tanaman anggur Dari hasil Sememassal yang Sudah saya lakukan pada Stek atau cuting anggur Ini adalah hasil yang Sudah berhasil Saya lakukan pada Persemayan stek atau cuting Anggur dengan sistem cara Masal Di mana pada video saya sebelumnya itu Saya sudah memperlihatkan kepada Para sahabat cara kita Melakukan Sememassal pada stek atau Cuting anggur Dan sekarang ini saya Akan mereview ulang Hasil dari yang sudah saya lakukan Pada video saya sebelumnya Jadi bagi para sahabat Yang ingin melihat cara saya Tentang Saya lakukan Persemayan Secara masal Pada stek atau cuting anggur itu Silahkan lihat pada video saya Sebelumnya Ini bisa Saya perlihatkan kepada Para sahabat pencinta Tanaman anggur Dari hasil Sememassal yang sudah saya lakukan Pada Stek atau cuting anggur Yang Saya lakukan Disini Dari hasil Sememassal saya Yang sudah berhasil Saya lakukan disini Saya perhatikan itu Untuk keberhasilannya 99% Karena disini Yang saya perhatikan itu Dari sekian Stek atau cuting anggur Yang saya semai ini Cuma ada beberapa Stek atau cuting Yang tidak tumbuh Di antaranya Salah satunya Ini bisa Saya perlihatkan Para sahabat Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Dan tujuh Disini Dari sekian Stek yang saya Semai ini Hanya cuma Tujuh Yang tidak tumbuh Ini jumlah stek Yang saya lakukan Semai masal itu Ada sekitar Kurang lebih Seratus stek Atau cuting anggur Dan yang Tidak tumbuh itu Sekitar Cuma Tujuh Tujuh stek Atau cuting Cuting anggur Jadi memang Untuk Tingkat keberhasilan Dari sistem Semai masal Pada stek Cuting anggur ini Sangat tinggi Jadi Silahkan Para sahabat Yang ingin Melakukan Persemaian Pada stek Atau cuting anggur Itu Salah satu Cara yang bisa Kita lakukan Untuk mendapatkan Keberhasilan Yang tinggi Kita melakukan Dengan cara Sistem semai masal Yang seperti Saya lakukan Ini Ada pun Usia dari Hasil Semai masal Pada stek Atau cuting anggur Yang saya lakukan Ini Sekitar Berusia Lima Minggu Atau Satu Bulan Lebih Dan ini Sekarang Sudah tumbuh Seperti ini Jadi Bagi para sahabat Yang Ingin melihat Dari Cara saya Yang sudah Saya lakukan Silahkan Lihat pada Video saya Sebelumnya Dari Hasil Stek Atau Cuting anggur Yang saya lakukan Secara Masal Seperti ini Dan untuk Perawatan Di sini Dalam Proses Penumbuhan Stek Atau Cuting anggur Yang kita Lakukan Secara Semai masal Itu Untuk Perawatannya Cukup Mudah Tinggal Kita Memperhatikan Dari Kelembapan Tanahnya Usahakan Dalam Proses Penumbuhan Stek Atau Cuting anggur Yang kita Lakukan Secara Masal Di sini Jangan Sampai Untuk Media Tanamnya Mengalami Kekeringan Dan Jangan Sampai Juga Untuk Media Tanamnya Terlalu Sering Mengalami Kebasahan Karena Nantinya Apabila Tanah Terlalu Basah Nanti Bisa Mengakibatkan Stek Atau Cuting Itu Mengalami Pembusukan Jadi Saya Sarankan Kepada Para Sahabat Pencinta Tanaman Anggur Yang Ingin Melakukan Persemaian Secara Masal Pada Stek Atau Cuting Anggur Itu Usahakan Kita Perhatikan Media Tanamnya Jangan Sampai Mengalami Kekeringan Karena Apabila Mengalami Kekeringan Nantinya Bisa Mengakibatkan Stek Atau Cuting Anggur Itu Mengalami Kekeringan Pada Stek Atau Cuting Anggur Dan Bisa Menghambat Pertumbuhan Dari Akar Stek Atau Cuting Anggur Kita Begitu Pula Juga Jangan Sampai Kita Melakukan Sering Melakukan Penyeraman Atau Media Tanamnya Sering Terlalu Basah Karena Nantinya Bisa Mengakibatkan Pembusukan Pada Stek Atau Cuting Anggur Kita Jadi Saya Sarangkan Itu Untuk Semai Masal Seperti Yang Saya Lakukan Ini Cukup Kita Jaga Kelembapan Media Tanamnya Apabila Masih Basah Jangan Kita Serem Dan Apabila Sudah Mengalami Kekeringan Baru Kita Lakukan Penyeraman Secukupnya Saja Dan Nanti Juga Saya Akan Perlihatkan Hasil Semai Masal Yang Sudah Saya Lakukan Pemindahan Dari Persemaian Langsung Di Tanah Seperti Ini Yang Sudah Saya Lakukan Pemindahan Ke Media Polibek Jadi Silahkan Ikuti Terus Video Saya Baik Sahabat Pencinta Tanaman Anggur Inilah Beberapa Contoh Hasil Semai Masal Yang Sudah Berhasil Saya Lakukan Itu Dan Sudah Saya Lakukan Pemindahan Ke Media Polibek Ini Untuk Cara Pemindahan Dari Media Tanam Yang Kita Lakukan Secara Semai Masal Itu Para Sahabat Juga Bisa Lihat Pada Video Saya Sebelumnya Yang Sudah Saya Lakukan Pemindahan Dari Hasil Semai Masal Ke Media Polibek Yang Sekarang Seperti Saya Perlihatkan Ini Ini Hasil Yang Sudah Saya Lakukan Pemindahan Jadi Untuk Cara Semai Masal Yang Kita Lakukan Untuk Penumbuhan Atau Persemaian Steks Atau Cuting Anggur Itu Salah Satu Cara Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Menempatkan Keberhasilan Yang Tinggi Bisa Kita Melakukan Dengan Cara Sistem Semai Masal Baik Sahabat Pencinta Tanaman Anggur Demikianlah Apa Yang Sudah Seperlihatkan Hasil Dari Semai Masal Yang Sudah Berhasil Saya Lakukan Jadi Bagi Para Sahabat Yang Ingin Mencoba Di Rumah Silahkan Dan Semoga Apa Yang Sudah Seperlihatkan Ini Bisa Bermanfaat Terima Terima kasih Salam Sukses Selalu Salam Pencinta Tanaman Anggur